Alhamdulillah 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 Saya ibu-ibu umur 37 tahun memiliki tekanan rendah selalu di 90-80 atau 90 per 70 apa perbedaan tekanan darah rendah sama darah rendah tekanan darah rendah ya, ini yang ibu sampaikan ini tekanan darahnya rendah, gara-gara apa, wallahulah saya gak tau apa karena penyebabnya memang banyak tidak diketahui, nanti coba browsing aja tapi biasanya kalau saya menyarankan orang-orang yang tekanan darahnya rendah itu saya lebih menyarankan mereka akan menaikkan asupan garam naikkan asupan garam risalt ya sea salt gitu atau garam himalai itu naikkan asupannya, berapa banyak kalau yang saya baca, yang saya pamit kita bisa sampai 250 mg sehari naikin dan kurangi kurangi makanan-makanan yang bisa berpotensi untuk menurunkan dia kayak orang darah rendah, jangan terlalu banyak makan buah buah-buahan yang banyak airnya, jangan orang darah rendah, jangan makan seledri turun nanti darahnya kita yang mulai paham badan kita jadi orang darahnya itu cocoknya makan apa minum apa yang hangat yang pedas termasuk juga dengan yang tadi saya katakan yang garam-garaman tadi azospermia sudah pernah saya bahas di IG, nanti dilihat azospermia itu spermanya gak ada atau apa jadi gini teman-teman yang promil nih saran saya pertama serahkanlah semua sama Allah, jangan cemas kalau memang Allah kasih rezeki untuk dapat anak pasti Allah kasih rezeki jangan dikit-dikit karena cemas itu akan menurunkan imunitas Anda itu kata kuncinya Nabi Zakaria umurnya berapa ketika dikasih anak sama Allah? 100 tahun 190 tahun selalu begitu istrinya umur 70 tahun sudah menopos Allah kasih aja gitu kan dan kata Nabi Zakaria dalam surat saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah jadi kita tuh sekarangnya seringnya apa? tergesa-gesa nyampah sekian tahun badannya minta langsung cepat gak bisa gitu gitu loh sadarilah kita berapa tahun kita zolim dengan badan kita sekarang Allah kasih kayak begini teguran langsung minta cepat-cepat instan gitu loh ya semua bisa insya Allah ya meskipun teorinya mengatakan begitu tapi Allah kalau berkehendak lain cerita nah untuk mengatakan jika Allah berkehendak ini butuh iman butuh iman mbak bu gak seserana itu makanya dekatkan diri sama Allah itu Hasan al-Basri ketika banyak orang tanya konsul ke beliau sebagai seorang ulama zaman tabin lu itu orang tanya ada yang susah punya keturunan perbanyak keistihbar ada yang bisnisnya gak jalan perbanyak itu aja kata beliau orang soalnya itu dikit yang diucapkan tapi maknanya luar biasa gitu kan begitu kalau kita ini banyak diucapkan tapi maknanya gak terlalu banyak gitu kalau sampai pada titik itu maka nanti doanya cuma satu makanya kenapa doa sapu jaga itu ya robba na'atina begitu semua promil masuk bagian dari itu gitu loh jadi kalau kita udah sampai pada makom itu maka gak banyak-banyak ngomong sama Allah minta sama Allah itu diminta apa? cinta ampunan rahmat maaf itu aja makanya mengatakan kalau engkau sudah merasa dosamu berlimpah luar biasa dan kau tau-tau mana lagi yang kau minta ampun sama Allah ya mau diminta ampunnya mana maka sudah istighfar aja lah itu ulama bilang begitu ya ya